Walaupun kemelut perak telah melabuhkan tirainya dengan pelantikan Menteri Besar dari UMNO, namun krisis perebutan kuasa jawatan nombol satu negara belum menampakkan pengakhirannya. Terkini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dari PKR yang mewakili Pakatan Harapan, PH, bersama-sama DAP dan Amanah mendapat nafas baharu apabila disokong oleh 10 Ahli Parlimen, MP, UMNO termasuk bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut sumber yang rapat dengan percaturan tersebut, sokongan yang diperolehi Anwar daripada 10 MP, UMNO tersebut adalah dalam bentuk akuan bersumpah, SD, yang akan dipersembahkan kepada yang dipertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilahsyok. Sumber itu menjelaskan 10 MP, UMNO selain pekan dan bagan datoh ialah Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan, Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz dan Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Selain itu, nama Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Mohamed Alamin, Ahli Parlimen Macang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakub, Ahli Parlimen Paya Besar Mohd Sahar Abdullah dan anggota Parlimen Parit, Mohd Nizar Zakaria turut tersenarai. Walaupun dengan nafas baharu oleh 10 MP UMNO itu, Anwar belum dapat mengumpulkan SD yang secukupnya untuk membentuk kerajaan baru dengan majoriti mudah, apatah lagi majoriti besar kukuh dan menyakinkan seperti yang didakwa beliau sebelum ini. Selain Ahli Parlimen UMNO, Anwar juga dikatakan mendapat sokongan dua Ahli Parlimen gabungan Parti Sarawak, GPS, dan beberapa Ahli Parlimen yang dahulunya bersama-sama dalam Parti Tundokter Mahathir Mohamad, kata sumber itu. Sekian info dari saya. Sumber dipetik dari Astro Awani.